Apalagi dengan pohon-pohon yang super genjah. Kalau di tempat saya ini mungkin super genjah nih, Om. Ini jubile, buah yang tadi kita lihat, jubile ini dompolannya. Masya Allah besar banget ini, Om. Dan ini kalau saya hitung dari yang berbuah yang sudah saya buahkan nih, Om. Sudah yang saya buahkan nih, kurang lebih hampir 350 dompol lebih, Om. Dari berapa pohon, Om? Dari yang di sini, kita tiga, empat, empat pohon, Om. Empat pohon. Empat pohon itu apa aja? Trans, jubile, CRP? Trans, yang sebelah sana, ada CRP, Om. Ada jubile, Om, di belakang saya pohonnya nih, Om. Nah, sama nih, Niel. Itu kurang lebih 350 dompol lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang, Om, di kebun saya nih, di Kakang Grave Garden nih. Lokasi di mana, Om? Ini lokasi berada di Asrama Brigip, Parareder 17, Kujang 1, Kostrad, Kecamatan Cipanggis, Depok. Depok ya, Om ya. Om, ini apa, Om? Boleh dikenalkan? Ini, Om, ini jenisnya Transfigurasi, Om. Transfigurasi. Ini lumayan banget nih dompolannya, Om. Umur buahnya berapa, Om? Ini kurang lebih 6 bulan, Om. Ini ada tanggalnya dari tanggal 3 Maret nih, Om. Nanti kita lihat sendiri, Om. Ini buah-buahnya nih, Om. Ini Transfigurasi nih, Om. Ini ada jenisnya CRP, Carnival nih, Om. Buahnya unik nih, Om. Kayak cabai nih, Om. Ini, Om, pohonnya gini, Om. Ini CRP dari sini ke sini. Nah, ini, Om. Ini CRP nih, Om. Ini CRP. Nah, ini usia tanam di grounding nih, Om. Nah, CRP Sabtu 19 Maret 2022, Om. Kalau yang Trans, Om? Yang Trans ini, Om. Nah, yang Trans ini, Om. Nah, ini buahnya ini. Nah, ini, Om. Pokoknya, Om. Ini, Om. Sama nih, Om. 15 Maret 2022, Om. Pokoknya, berarti baru 6 bulanan, Om. 6 bulan, Om. Ini dari Maret, kalau kita pertengahan Maret, 15 Maret nih, Om. Baru kurang lebih 6 bulan, Om. 6 bulan, Om. Sebesar gini, Om. Alhamdulillah, Om. Ada berapa titel nih, Om? Ini, kalau untuk yang Trans sekitaran ada 50 dompolan nih, Om. 50, Om. Berapa dompolnya? CRP ada? Nah, kalau CRP sekitaran yang besar nih, sekitaran 70 dompol nih, Om. Kalau kita hitung semuanya mungkin 100 lebih, Om. Banyak banget, Om. Nah, ini contoh bunganya, Om. Wah, ini masih bunga susulan, Om. Masusulan banyak banget, Om. Setelah ini ada apa? Ini, Om, kalau yang berbuahnya banyak, Om, ini ada jubil, Om. Ini, Om, ya? Ini, Om. Ini jubilnya. Hampir mirip-mirip kalau belum masa dipanen nih, sama warnanya hijau nih, Om. Tapi nanti dia hijau. Kalau udah tua juga hijau, Om. Ini juga hijau juga nih, jubil. Hubungan keberapa, Om? Ini semuanya pertama nih, Om. Dari Trans, CRP, dan jubilnya ini pertama nih, Om. Sampai sekarang, Om. Ini, Om. Ini, ini. Ini yang dari Bat, nih, Om. Oh, ini ya? Oh, kalau ini dari Sulur? Ah, kalau ini dari Sulur, Om. Sulur- Sulur, ya? Ini Sulur juga? Ini Sulur. Ini Sulur juga, nih. Oh, Sulur, ya? Yang besar-besar ini. Yang itu Bat, ya? Bat, nih, Om. Ini Bat, ya, Om. Ini Bat juga, nih, Om. Ah, Bat. Ini pemotongannya, nih, Om. Tumbuh Bat-nya di sini, Om. Oh, iya, itu dia. Ini juga, nih. Iya, oh, ini. Bawah juga, nih, Om. Ini juga, nih, Om. Mantep-mantep, nih. Media tanamnya apa, Om? Media tanamnya, kita lihat media tanamnya, Om. Ini, Om. Media tanamnya akan saya jelaskan, nih, Om. Mungkin sama dengan pengangguran yang lain juga, nih, Om. Nah, ini ada sekam bakar, nih, Om. Nah, ini sekam mentah, Om. Sekam mentah. Ini bukan sekam lapuk, Om. Sekam mentah, ya? Kalau kita nunggu sekam lapuk agak lama, kita langsung gunakan saja, nih, Om. Nah, ini ada juga, nih, Om. Humus bambu, nih, Om. Humus bambu, nih, Om. Humus bambu, ya, Om. Yang mengandung mikorijalan. Tanah yang ada di bawah kebun bambu. Akar bambunya, ya. Akar bambunya, ya. Akar bambunya, nih. Kebanyakannya akar bambunya. Karena dia mengandung mikorijalan, nih, Om. Nah, terus... Trico derma, bukan, Om? Bukan. Ada trico derma, juga, nih, Om. Nah, ada trico derma, nih, Om. Terus? Terus, ini ada tanah lembang, Om. Tanah lembang. Yang berasal dari lembang, tapi... Asli dari lembang? Dari lembang, Om. Saya ngambil asli langsung dari lembang, Om. Berarti kalau itu order berapa? Saya bisa ngambil order bisa 300 sampai 200 karung, Om. Memang sengaja saya buat jualan juga, Om. Oh. Buat jualan juga, ini. Tapi, kalau menurut saya, Om, tanah lembang itu memang tanah vulkanis yang berasal dari lembang. Sebenarnya, kalau kita gunakan, ada mungkin di daerah, bukan di daerah lembang, mungkin menggunakannya tanah vulkanis, Om. Gembur banget, Om. Gembur banget, om. Gembur banget, om. Gembur banget, om. Kalau tanah lembang itu, tanah vulkanis ini berbentuknya poros, Om. Kalau kita genggam, terus kita gini, langsung kayak pasir, Om. Karena sifatnya tanaman anggur kan, menggunakan yang poros-poros, Om. Tidak menampung air, Om. Terus, ini namanya, ada kohe kambing yang sudah dipermentasi, Om. Jadi, sudah beli, Om. Sudah beli, Om. Sudah beli, Om. Sudah dipermentasi, Om. Sudah dipermentasi, Om. Kita beli jadi saja, Om. Kalau di sini, harganya berapa, Om? Kalau di sini, kurang lebih Rp15.000, Om. Rp15.000, Om. Satu kantong ini, Om. Rp15.000, Om. Sebelum saya nanam, saya akan meracik dulu media tanam ini, Om. Komposisinya gimana? Dua karung tanah lembang, dua karung sekam bakar, nih, Om. Dua karung ginian, ya? Ya, sebesar gini saja langsung, Om. Daripada kita ribet satu ember, satu ember. Agak ribet, lebih baik kita langsung saja. Terus? Nah, campurannya ini, satu karungnya ini, Om. Humus bambu. Humus bambu, Om. Satu. Satu karung, Om. Satu karungnya, sekam mentah, nih, Om. Sekam mentah. Nah, dari kelima jenis ini, Om. Perbandingannya. Ya. Dua, dua, satu, satu, satu. Nah, ini, Om. Terus apa lagi? Di tempat saya ada namanya, tambahannya ini, Om. Buat adukannya, Om. Mikogrow, mengandung mikoriza, nih, Om. Mikoriza kemasan, ya, Om. Kemasan, ya, Om. Ini, Om. Ini, oke. Nah, ada lagi, Om. Satu lagi, rahasia di tempat saya, nih, Om. Oh, ini yang sudah dibuka, ya, Om. Nah, sudah. Ini seperti apa, nih, Om? Oh, ini, Om. Dalamannya, nih, Myogrow. Mikoriza, nih, Om. Ini ada. Nah, contoh dalamannya mikoriza, nih, Om. Nih, Om. Bentuknya, kayak batu-batu kapur. Seperti batu-batu, ya, kerikil. Kayak batu-krikil kapur, nih, Om. Tau, bisa dilihat, nih, Om. Akhirnya, Om. Nah, ini, Om. Terus, ada lagi, Om, tambahannya, nih. Ada namanya, trichoderma, nih, Om. Trichoderma, dalam kemasan. Tari kemasan, nih. Trichoderma, berbentuknya seperti powder, nih, Om. Powder, ya, kayak bubuk, ya. Bedak, ya, bedak, ya, bedak. Bedak, nih, Om. Nah, kayak gini, Om. Ada pupuk pertanian, Om. Dari elemen-elemen yang tadi saya sebutkan. Kapur pertanian, Om. Ini ada kapur pertanian, Om. Dulu, nih. Untuk mengontrol kehatan. Untuk mengontrol kehatan, biar kehatanannya tidak... Nggak terlalu turun, ya, Om. Turun, Om. Biar stabil, nih, Om. Oke. Terus, gimana lagi, nih? Nah, ini diracik, Om. Diracik, diaduk, 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 aduk. Nah, terus, kita... Ada tambahan, tadi, Om. Apa lagi, Om? Nah, ini, Om. Dari ini, tambahannya, nih, Om, nih, Om. Nah, seperti biasa, nih, Om. Nah, ini ada namanya plurawan. Ada menyuburkan tanah, memperbaiki struktur dan pehatan, nih, Om. Fungsinya, ya, ini. Fungsinya, nih, Om. Pupuk hayati. Ada tricoderma, nih, Om. Ada tricoderma, juga. Ini tricoderma yang berbentuk cair, nih, Om. Nah, bisa dilihat, nih, Om. Bentuknya seperti... Seperti ini, Om. Seperti, Om. Tental atau gimana, sih? Cair, cair, ya, Om. Oh, kayak... Ini, Om. Ya, M4, ya. Yang modelnya, M4. Baunya juga, Baunya, apa? Kayak harum-harum, apa, ya. Agak men... ini, ya. Ini, agak harum, dia. Iya, ya, fermentasi. Permentasi, nih, Om. Terus, ada M4, nih, ada M4, nih, ada M4, nih, Om. Ada M4, nih, Om. Ada M4, nih, Om. Startering. Startering. Dan satu lagi, seperti biasa, Om. Ini ada M4, sama air gula, nih. Komposisinya berapa? Ini komposisinya, nih, Om. Empat tutup botol pelorawan. Empat tutup botol M4. Sama empat tutup botol molasin, ya, Om. Kita... Empat-empat-empat, Om. Sama air 20 liter, Om. Sama 20 liter. Kita bikin adonan, sama berbentuk cair. Nah, setelah kita sudah campur dengan air, kita tiriskan dulu, Om. Nah, adukan yang tadi yang kita, elemen yang kita... Kita aduk dari sekian banyak, ini, elemen. Nah, kita tambah satu air. Air satu ember, air tanah, ya? Air tanah, biasa. Air tanah. Kalau memang ada air kolam ikan, bekas ikan, itu lebih bagus. Karena kan ini bekas-bekas ada, namanya, pupuk dari ikan itu, Om. Nanti kita siram dulu dari adukan itu, Om. Nah, setelah diaduk satu ember, baru ditambah racikan yang air dari pelorawan, M4, sama olasin. Nah, ini, Om. Yang 20 liter tadi, ya? Yang 20 liter tadi, Om. Hasilnya? Tambah ini hasilnya, Om. Seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi ini sudah campuran tadi yang kita ini jelasin semuanya. Ini sudah dipermentasi, Om. Sudah dipermentasi, Om. Bentuknya sudah gempur banget dan siap untuk tanaman anggur, Om. Ini, Om. Kalau memang lebih jelasnya, Om, saya tunjukin, Om, tempat fermentasinya, Om. Boleh, Om. Kita tunjuk, Om. Ayo, Om. Kita ikutin, saya, Om. Jauh, Om. Ada, Om. Luas juga ini kebunnya, Om. Ini luasnya 54 meter x 8 ini, Om. 8 meter kurang. Oh, di luar, Om. Di luar kebun. Ayo dari kebun, Om. Nah, ini, Om. Nanti mungkin kita bisa bikin juga, Om. Para-para, ya? Para-para, ya, Om. Langsung para-para, Om. Perlebaran. Perlebaran, ya, Om. Perlebaran hubun. Wah, ini tandon, Om. Tandon air. Ini tandon air, Om. Nah, tandon air kan yang sudah tidak digunakan, ya, Om. Kita gunakan sebagai penampung buat fermentasi. Tadi, Om. Iya. Yang tadi racikan yang tanah lembang, sekam mentah, sekam bakar, terus humus bambu, trikoderma, trikotek, di koreja, kopor dolomit, kohe kambing. Nah, ini, Om. Nah, ini kalau sudah ada fermentasi, sudah tumbuh rumput-rumput begini, Om. Berarti sudah jadi, Om. Nah, ini, Om. Sudah jadi, siap tanam ini, Om. Dan saya pun juga jual juga, Om. Di samping media tanam yang belum dipermentasi, seperti tadi tanah lembang, terus humus bambu, dan lain sebagainya, sekam bakar sama mentah. Saya juga jual yang sudah dipermentasi, Om. Yang ini, Om. Produksi ini, ya? Yang sudah dipermentasi, Om. Ini terus dikasih kantong, gitu ya? Iya, saya jualnya, ya orang butuhnya berapa nanti, kalau saya sih jualnya karungan, ya, Om. Tapi kalau yang mungkin butuhnya sedikit, ya kami jual juga. Perkarung harganya berapa, Om? Perkarung kami jual Rp60.000, Om. Nah, ini, Om. 16 Agustus Selasa 2022, pupuk fermentasi. Mungkin sekarang sudah satu bulan lebih, Om. Sudah siap? Sudah siap. Sudah satu bulan setengah, nih, Om. Ini, Om. Mantap, nih, Om. Paling cepat? Sebenarnya dua minggu sudah cukup, Om. Dua minggu saja, ya? Tidak perlu lama, kalau memang karena saya di sini, sengaja saya bikin banyak, buat nanti kalau ada yang beli, yaudah, makin lama dipermentasi, makin bagus, Om. Dan setiap minggu, saya kasih ramuan plorawan, M4, sama molasit tadi, Om. Biar si ada bakteri yang ada dipermentasi ini, tetap hidup, Om. Dan juga selangnya, tiga hari sekali dikasih air, Om. Ini ya, dikasih air? Air, biar dia tetap lembab, ya, Om. Air biasa, Om. Air biasa, Om. Seminggu sekalinya, kita kasih trichoderma buat tambahan makanannya, Om, ya, Om. Ini ya, tanannya agak, ini udah, ini banget, poros banget, nih, Om. Ini insya Allah, ini tumbuh, nih, Om. Subur. Subur banget, nih, Om. Oke, Om. Jadi, kalau ini kita, biar jangan sampai kena hujan, Om, kita tutup kembali, Om. Tutup lagi, Om. Gak perlu dikasih plastik-plastik, Om. Gak usah, Om. Karena ini sudah tertutup, Om. Karena sudah saya rapatin di sini semua, Om. Tadi yang media tanam yang saya jelaskan dari awal itu, Om, saya masukin ke lubang yang sudah saya siapkan, nih, Om. Ini kurang lebih sekitar 70 cm, nih, Om. Lebar, nih, Om. 70, ya, Om. Terus, dalamnya saya menggunakan dalamnya 80 cm, Om. 80 cm. Kenapa saya lebih dalam, biar media tanam itu, buat anggurnya, akarnya tidak kemana-mana. Sudah saya siapkan, nih, Om. Berarti lumayan juga, Om, penggunaan media tanamnya. Lumayan, lumayan banyak, nih, Om. Karena biar tidak repot dua kali kerja, nih, Om. Biar sekali, dia saya masukin banyak, sudah tidak masukin lagi, Om. Nah, ini, Om, contohnya, Om. Nah, nanti lubang tanam yang saya bikin ini, Om, sebelum saya masukin media tanam, nih, Om, saya masukin akar bambu, Om, sama sekam bakar, nih, Om. Nah, sekam bakar di bawahnya, Om. Di dasar-dasar lubang tanah itu, Om. Nanti dikasih daun bambu, nih, Om, contohnya, Om. Ini daun bambu kering, Om. Dan cantum bambu. Fungsinya, atau apa, Om? Ini biar menyerap racun-racun dan mengurangi penguapan ini, Om. Air, nih, Om. Ini, Om, daunnya, Om. Ini beli, ya, Om? Ini beli juga, Om. Karena kalau di sini, pohon bambu agak susah, karena di perkotaan agak susah, Om. Saya ngambilnya langsung dari bonggor, Om, di petani-petani, Om. Langsung berapa puluh karung, Om? Ini kalau saya ngambil, seratus karung, lima puluh karung, ya, Om. Ini, Om, terus, jadi, selama dua minggu itu, saya siram air sama, ini aja, daun bambu ini, Om. Jadi, biarin aja selama dua minggu, biar si racun dalam tanah itu kebuang, nih, Om. Nah, setelah dua minggu, racikan yang tadi saya racik itu, Om, saya masukin ke lubang, Om. Yang tadi itu, Om, ya. Yang fermentasi itu, Om. Kita racik, 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 racik. Kita masukin di sini. Jadi, fermentasinya di sini, Om. Fermentasinya di sini. Kalau yang tadi kan buat ini, Om. Buat di abulan pot, yang buat dijual juga, Om. Kalau yang ini mah, kita meracik langsung di sini, Om. Di lubang tanah fermentasinya. Jadi, tidak perlu pindah-pindah tempat lagi, Om. Jadi, fermentasinya di tempat sini, Om. Jadi, kita selama dua minggu, baru masukin pohonnya, Om. Paling cepat dua minggu, paling lama sebulan, Om. Udah siap jadi, tuh. Hasilnya nanti seperti ini, Om. Nah, ini, Om. Jadi, tadi yang selama dua minggu, ini, Om. Apa namanya? Dengan tadi saya racikan tadi, Om. Nih, Om. Nah, dengan waktu yang relatif singkat, Om. Selasa 15 Maret 2002. Ini, Om. Nah, inilah hasilnya, Om. Nah, ini buahnya, Om. Sudah berbuah, Om, ya? Ini buahnya, Nih, ya? Dan lain juga, nih, pohon-pohonnya. Ini, Om. Ini, Om. Ini, Om. Nah, ini, Om. Buahnya, Om. Banyak, nih. Masih ada yang susulan juga, nih, Om. Nah, ini, Om. Yang susulan, nih, Om. Susulan, nih, Om. Bunganya, Om. Bunganya, Om. Dengan jarak cuma 6 bulan, Om. Apalagi dengan pohon-pohon yang super genjah. Kalau di tempat saya, ini mungkin super genjah, nih, Om. Ini Jubilee. Ini buah yang tadi kita lihat. Jubilee, ini dompolannya. Masya Allah, besar banget, nih, Om. Dan ini kalau saya hitung dari yang berbuah yang sudah saya buahkan, nih, Om. Sudah yang saya buahkan, nih, kurang lebih hampir 350 dompol lebih, Om. Dari berapa pohon, Om? Dari yang di sini, kita 3, 4. Empat pohon, Om. Empat pohon itu apa, aja? Trans, Jubilee, CRV? Trans, yang sebelah sana, ada CRV, Om. Ada Jubilee, Om, di belakang saya pohonnya, nih, Om. Nah, sama, nih, Niel. Itu kurang lebih 350 dompol lebih. Mungkin, biar lebih jelas, Om, kita lihat, nih, Om. Buah, nih, Om. Buah, nih, Om. Buah, nih, om. Ini bunganya, nih, Om. Ini banyak banget, nih, Om. Ini yang masih brokoli, juga masih ada, nih, Om. Di depan juga ada, nih, Om. Mungkin lebih jelas lagi di depan, nih, Om. Ini, Om, nih, Om. Di batang-batang kecil pun berbuah, Om. Nah, ini sudah berbentuk beri, nih. Korban GA3, nih. Korban GA3, nih. Ini saya sudah panjang, nih, Om. Panjang banget, nih. Ini sampai banyak, gini. Boleh di-share, Om? Kalau pupuk pertumbuhan, apa, nih? Ini, Om. Seperti biasa, Om. Saya menggunakan pupuk pertumbuhannya, ini, Om. Apa namanya? Ada NPK 16-16, Om. Oh, NPK seimbang, ya, Om. Sama, ya. Seimbang. 16N, P, dan K, ini, Om. 16-16, ya, Om. Sama, seperti yang pengangguran yang lain. Aplikasinya? Aplikasinya, kalau usia tanam masa 1 bulan, saya menggunakannya setengah sendok dengan 10 liter air, Om. Satu bulan, Om. Setiap? Setiap satu minggu, Om. Setiap satu minggu, setengah sendok, 10 liter air, Om. Biar dia tidak overdose, Om. Kalau overdose, sayang, Om. Itu sampai kapan, Om? Sampai usia 3 bulan, Om. 3 bulan? Nah, 3 bulan. 4 ke 4, 3 ke 4-nya saya menggunakan 1 sendok untuk 10 liter air, Om. Nambah dosis, seperti? Nambah dosis, Om. Nanti bulan 5 ke 6, kita masukkan pupuk pembuahan, Om. Apa itu, Om, kalau pembuahan? Nah, pupuk pembuahan di sini, Om. Sudah ada, saya menggunakan boron. Karate boroni. Nah, ini mereknya, ada MKP-nya merek Merauke, Om. Merauke, MKP. Kalinitra, Om. KNO3 putih. Kalinitra. Kalinitra. Ini tuh? Oh, KNO3. KNO3, Om. Ini contohnya, Om. Kalinitra. Ini modelnya sama seperti biasa, Om. Boron, ya, warnanya kuning. Ini gampang, kalau kena air, apa? Gampang larut juga, Om. Kalo kita aduk-aduk-aduk. Satu menit, dua menit, sudah larut juga, Om. Nah, ini ada namanya MKP, nih, Om. Nah, ini. MKP, nih, Om. Kayak, kalau saya lihat, seperti sodium, Om. Iya. Kalau ini, seperti gula pasir, nih, Om. Kayak gula donat, nih. Ya, kayak gula donat, Om. Merauke, Kalinitra. KNO3, ini, Om. Nah, modelnya seperti ini, Om. Aplikasinya gimana, Om? Aplikasinya, saya di sini menggunakan satu sendok MKP, satu sendok KNO3, satu sendok boron, ditambah dengan 10 liter air, Om. 10 liter air. Jadi, kita aplikasikan setiap seminggu sekali, Om. Selama 4 kali, Om. 4 kali saya masuki pupuk generatif, pupuk pembuahan, Om. Selama 4 kali. Setelah itu, baru saya saya potes, Om. Saya di sini, saya sistemnya ini, Om. Dari sekian banyak ini, saya tidak menggunakan sistem stress air, Om. Oh, enggak ada stress airnya. Saya langsung potes pucuk, Om. Potes pucuk di tempat saya, seperti ini, Om. Dengan kadar pupuk pembuahan yang saya jelaskan, ini, Om. Dari ketiga jenis ini, Om. Ini, Om. Ini potes pucuk, ini, Om. Hasilnya, Om. Ini potes, bukan pangkas pembuahan, Om. Bukan, ya. Potes pucuk, pokoknya, Om. Pokoknya, setelah 4 kali saya masukkan pupuk pembuahan, Om. Om, ini hasilnya, Om. Potes di sini, Om. Muncul di sini, terus sampai di sana, Om. Banyak terus, Om. Ini, Om, lihat, Om. Masih, enggak berhenti-berhenti juga, Om. Ketiga pupuk itu dicampur, Om. Dicampur, Om. Ini aplikasinya dalam satu waktu, ya? Satu waktu. Tidak seperti, kan ada juga yang dia, KNO dulu sama, KNO3 sama boronya, baru MKP-nya nyusul. Ada juga, ada juga yang, MKP sama KNO3 ada, boronya belakangan ada. Itu tergantung seninya masing-masing, Om. Kalau di sini, kalau di sini, kalau di sini, saya langsung, dia biar sekali jadi, Om. Ini, Om, juga nih. Ada asam amino, nih, Om. Fungsinya apa, Om? Ini fungsinya nutrisi asam amino esensial, yang kesukaan untuk tanaman, Om. Seperti ini, Om. Seperti vitaminnya, Om. Itu di, ini saya di, di aplikasikan ketika umur berapa? Kenapa, Om? Ini di aplikasikan ketika, di aplikasikan umur 4 bulan, Om. 4 bulan. Udah mulai masuk pembuahan. Iya, masuk pembuahan, Om. Saya aplikasinya di sini, bisa dikocor, bisa ditabur, Om. Ini juga ada dosisnya, Om. Tapi di tempat saya ini, dikocor, Om. Satu sendok, seperti biasa, Om. Satu sendok, dia dengan 10 liter air, Om. Satu sendok makan, Om. Satu sendok makan, Om. Pul? Teres saja. Enggak, teres saja. Seratanya sendok makan, sama 10 liter air. Iya, Om. Jadi, apa? Seminggu sekali juga ini? Seminggu sekali, Om. Sampai panen? Sampai panen. Sampai panen, Om. Sampai panen juga ada ini, Om. Seperti biasa nih, Om. Ada B1 nih, Om. Untuk apa nih, Om? Ini B1 ini, biar tanaman tidak stres, Om. Seperti biasa, yang menjalankan sama pengangguran yang lain juga, Om. Di saat pemindahan dari polybag, ataupun planter bag, kita masukkan ke grounding ini, kita kasih B1 ini, Om. Biar tidak stres, Om. Aplikasinya dicampur air, Om? Dicampur air, Om. Saya satu tutup ini buat 5 liter, Om. Langsung ditabur sama tanaman yang kita... Bisa dicampur dengan pupuk lain nggak sih, Om? Bisa dengan asamamino, atau dengan MKP-Kano 3? Kalau di tempat saya ini, saya sendiri nih, Om. Sendiri, Om. Sendiri, Om. Biar dia langsung saja, Om. Mungkin kalau di tempat lain, ada juga mungkin. Kalau saya, di tempat saya ini, langsung saya masukkan air satu botol dengan 5 liter, sesuaikan dengan kebutuhan, Om. Kalau dia di pot, mungkin setengah tutup botol, tapi kalau di grounding, satu tutup botol, Om. Jadi biar menyesuaikan dengan tempat. Karena kalau di pot itu, Om, nanti terbuang, sayang. Kalau kebanyakan airnya, si cairanya terbuang. Ini, Om, juga sama, Om. Satu lagi, Om. Nah, nanti di sini juga ada sama seperti biasa, Om. Insek, Om. Insek, Tisida. Abacel. Abacel. Semprot, Om. Semprot. Campurnya satu tetes Abacel, satu tetes Amistartop. Ini fungisida. Satu buat fungisida. Fungisida, Om. Jamur, Om. Oh, dicampur ya? Jadi fungisida sama insektisida dicampur. Buat perawatan seminggu sekali, Om. Seminggu sekali. Bisa dicampur, bisa tidak. Selera masing-masing. Tapi di sini saya campur, Om. Biar dia double kekuat. Ada insektinya, ada fungisidiannya. Seperti biasa nih, Om. Ini untuk kalau aplikasi untuk memanjangkan malai nih, Om. Saya menggunakan GA3. Ini juga seperti biasa nih, Om. Kalau kita pruning total nih, Om. Saya menggunakan Dormek juga nih, Om. Untuk perangsang perawatan seminggu, Om ya. Biar si batnya pecahnya nih, Om. Sama seperti biasa, Om. 20 ini, Om. 20 mili... 20 cc, ya. 20 cc nih, Om. Per 1 mili litre, Om. Ini suntikannya udah saya siapkan juga nih, Om. Udah tidak... Biar pas ukurannya, Om. Pas ukurannya, Om. Biar apa. Banyak saya mengatasi kawan-kawan pemirsa Aflonasia ya. Semoga kebunya Om Hairuddin makin berkah lah. Amin. Makin populer, Om. Amin, Om. Terima kasih. Oke. Siapa midul ya, Om ya? Sama-sama, Om. Oke. Wassalamualaikum, Om. Terima kasih banyak. Sama-sama, Om. Wassalamualaikum, Om. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.